Pebalap MotoGP tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Maret sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Mereka dijatuhkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Sejumlah pebalap kernama antara lain Mark Marquez, Jake Miller, dan John Mayer menggunakan motor yang akan digunakan saat ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok pada Jumat 18 Maret. Mereka akan mengikuti parade MotoGP dari kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu di sekitar kawasan Istana Merdeka, sejumlah komunitas motor telah memadati Jalan Merdeka Utara. Mereka juga akan mengikuti parade MotoGP. Sebagai informasi pemerintah akan menggelar parade MotoGP di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Parade ini sebagai promosi sekaligus menyambut perhelatan MotoGP di Indonesia tahun 2022. Dalam parade ini, sejumlah pebalap kernama yang kerap bertanding di ajang MotoGP akan berkendara secara bersama. Dilantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan bahwa nantinya para pebalap bersama dengan pihak-pihak terkait akan berkonvoi dari Istana Merdeka menuju Hotel Kempinski, Bundaran HI, Jakarta Pusat. Menurut Sambodo, pelaksanaan acara parade MotoGP akan dilaksanakan 16 Maret, pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!